Emang ada ya orang kaya gitu, kalo kita kan gitu ya, kalo lu gimana? Ada orang gitu, ga jadi nanga sebetulnya itu Terus bau kuat dong nyong? Kalo bau sih, saya udah lupa, kerasa sih masingga Lagi saya jaman saya belum begini, saya kan sering ngobrol gitu, berhayal gitu Lu emang awalnya apa nih bentukan lu, kera pepon salam? Sehat bos? Gila yaaay Pokoknya sekarang orang kalo seliwat, nunduknya bener-bener sampe gas roti asfalt Nah ini buah iliat kan penyumbung baru, ini mobil udah berapa lama? 59 Ow! Inyong! Inyong! Mobil plastiknya buka! Masih ada plastiknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya Allah, akhirnya hari ini kita balik lagi di Ngobrol Yu Ngobrol bareng Ayuuu Gapapa ya, maaf ya Kisiu lagi masuk nih iklan Ini kita konsepnya metrop, jadi kita takapannya masuk Apa sih? Bentar ya Kisiu ya Kita lagi ada sesuatu yang harus kita siapkan Untuk hadiah bintang tamu Bentar ya, ya Allah bintang tamu gak ada harga dirinya liat gua Biar liatin gua ngelap ginian Bentar ya, dia mah udah kayak adik saya, dia mah nyantai Orangnya, besok gua gak apa-apa dia mah Kali ini spesial banget bintang tamu Kisiu ada artis baru Yang lagi naik-naiknya Yang lagi lucu-lucunya Yang lagi ngapak-ngapaknya Yang lagi nyablak-nyablaknya Siapa lagi kalo bukan? Inyong Langgak kan emang bener gak lagi naik-naiknya inyong Apanya naik Deh Apanya Karirnya Karirnya lagi naik Berawal dari konten-konten biasa di media sosial Tiba-tiba kemari dateng sekonyong-konyong pake bombong kan Keren banget, tadi Bu Ayu nanya Jadi kita gini ke Sio, sebelumnya kan ketemu sama Inyong hari ini Kita live tadi di Brownies Nyong, kalian dah nyong, konten umum Bu Ayu bisa Bisa dah ayo Bu Ayu, mumpung saya lagi kosong Kiranya kita nih bakal bawa motor, naik motor Jelah, sekarang udah punya kendaraan roda setuju Rada empat, ya Allah Inyong udah sukses banget sih Nyong Ya Allah Emang disuruh udah Disuruh? Cualah kan, Suti mesti Bu bawa sepatu Iya Saya bawa-bawa naik motor, kayak tiba kredit saya Ya tapi kan, kalau awal-awal emang begitu dulu Berjuang, berjuang Bawa sepatu, sepatu sekarang udah punya berapa emang? Sepasang Dih, udah ngitung banyak, sepasang emang kurang ajar, bocah Eh Inyong, sekarang kan Bu Ayu pengen ngobrol-ngobrol nih emang Inyong Boleh kan, nanya-nanya kan Asal aja minta beras, soalnya emang Iya, tau emang Bener tau, Bu Ayu juga, minta duit ada Nyong, emang nama asli Inyong tuh sebenernya siapa? Kenapa bisa jadi Inyong? Nama asli mau sama Chopian Gak pantes Nyong Gak pantes, ganti dong Ayo jangan bohong ah, cari nama aslinya Sebenernya Agung Godek Siapa yang bener? Siapa yang bener? Mau sama Chopian Mana KTP-nya? Ya Allah Tunjukin Ibu coba Jangan bohong lu sama Ibu Ya, karena bohongnya dekil banget lagi Yoba liat, tuh KTP bikin dimana, nembak gak? Agak Ya Allah Inyong Bener kan di lewat ya? Lu kayak tukang tumble ban Nyong Dari sini pantes lu gak diterima sama Oma lu Makanya gak udah bilang Eh bener, namanya Muhammad Sofian Sofian, tempat tanggal lahir Bekasi Bulan 3, tanggal 6 tahun 95 Siapa 96 Adik Ibu Ayu 96 Berarti Tuan saya Berarti Inyong 29 Iya Dok gede, status perkawinan, terserah Kok gimana sih lu? Terserah Kaga dua, belum berkawin Inyong, iya Ibu Ayu percaya Sofian Muhammad Sofian Kok bisa tiba-tiba Inyong dari mana? Dulu saya kecilnya bader, Ibu Ayu Maaf nih Inyong, mau nyanya Inyong sama bader dari mana? Nih, jadi dulu waktu kecil saya sering main ujana Maaf nih, ujan sama Inyong juga jauh Oh iya iya Oke Oke Main ujana Di TK, TK nya ugin, licin Kok beda bibir saya bejedi Dipanggil pertama mau nyong Oh dipanggil, kok masih sinyong sampe sekarang? Engga maksudnya takutnya bengkaknya menua gitu loh Ini kan baru suntik Baru suntik? Oh Anwar, bener, dipiler Tetanus Nyong beneran, terus jatoh Bohong lu ah ceritanya Beneran Yang bener dong kalo di kicu jangan bohong-bohong Beneran, jatoh saya di ubin Jadi dipanggilnya ketangnya monyong, monyong, monyong Oh jadi kok bisa jadi inyong? Engga tau Dari monyong ke inyong Pokoknya gak ngang inyong iya Oh jadi awalnya gara-garanya begitu Masih ubinnya gimana sekarang? Ubinnya kebetulan masih di rumah sakit Hehehe Eh tapi emang masih kecil pernah kecebur sepiteng Nah iya dia masih bader Ihh Pantes agak bau tai ya nyong Gak apa Masa tai nya mesti nempel Gak yang beneran Gak ceritanya gimana bisa dibunuh sepiteng Lu mah jorok Dari kecil orang masih kecil mainnya sepeda mini Main layangan Lu mah main di sepiteng Saya main sepeda tapi di dalam sepiteng Anjay Jorok Gak gak Kan lagi puasa Ya kan masih bocah namanya bocah ya Iya Tapi udah bilang sama bapak saya Masih mau ke sana kemana? Ke material Gak gitu Masa kecil-kecil udah toto material Emang cita-citanya jadi orang material nih Ya kan di buku ada kuli Oh Beneran? Enggak Oh Jauh lu an Abis nyambung kuli sama mukanya nyambung Hehehe Terus nyang terus nyang Terus Terus kata bapak saya Jangan disuruh banyak lobang Kata dia begitu Oh terus Saya bodo amat gitu ya Saya main main petasan puasa-puasa Oke Temen saya asik aja nih main petasan Saya lihat tuh ada pohon rambutan Main rambutan ya Iya Saya bener pohon rambutan Asal bulan puasa dia numbuh Kalau bulan recep ngedumbuh Iya Kesel ya napsu jadi Iya kan Saya napsu makan Anu udah tuh saya rambe Iya kan Jadi pohon rambutan ada anu asbest Oh asbest Iya tau Gak keliatan emang itu tadinya asbest ketutup Gak itu asbest Cuma kan bikin saya asbest direbain doang Ah 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 Saya lompat-lompat aja Cuma saya disono Malah belakang gitu Saya akut Ternyata itu di bawahnya lobang Tibang di palang dong Ngomong balok gitu atuh Hahaha Di dalam lobang Sepiteng Saya teriak-teriak di dalam Terus? Bau kuat dong nyong? Kalau bau sih Saya udah lupa Rasa sih masing Hahaha Nyong beneran nyong Beneran Semana lobangnya masuknya? Lobangnya dalam Cuma kan berhubung itu ada balok Yang gak begitu tuh Lo nyangkut Jadi Jadi saya begini Setelahnya begitu tuh Iya begitu Cuma kerenem segini doang Tapi Enggak itu Lah ah Tai Ay Diinyong Enggak dong Kalau kebalik mukanya di bawah Dia langsung Iya Namanya Namanya langsung Kanyong Kanyong Taiinyong Terus 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 Dia tau suara saya denger Cuma gak tau saya dimana Ya kan orang saya di dalam lobang Gak 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 Di mana Gua di lobang Lobangnya belak mana Belak pulang Terus Akhirnya Dinyari deh tuh Udah gitu Udah gitu Pas ngiat bukannya di landet Dia dibang puter-buter doang Di atas lobang Ya iyalah seandainya gua jadi temen lu Gak bakal gua tolongin lu Ya bahan lu udah pada botol Ngapain gua tolongin Jadi dia pasti mikirnya ngeridobel bapak saya kan Oh Dia nyari cara pertama Ini kata gua jangan dirangit pake tangan Yang ada lu ngibut nyembur Iya Terus bilang panggilnya ke bapak gua Panggilnya ke bapak saya Oke Bawa-bawa tambang bapak saya kesitu Habisnya di ikut Ditarik ke atas Terus pas keluar Bau gak lu? Lu mandi berapa kali abis itu? Ini langsung ngambil tayamun Ya kagak Kali Mandi sekali Tapi dimandinya di pinggir jalan gitu Kan ada peran tuh ya Oh iyalah Asal orang lewat Maling apa? Busnya Anus gua nyembus pinteng gitu Bagus aja sih ya Ya Allah Astagfirullahaladzim Ada banyak lu ceritanya lu Oh itu jadi Pernah tuh begitu tuh Masih ada di Bekasi sih itu tuh Mana? Mana? Coba Kenan lu apa sih asbestnya? Tuh Ya kagak belah ini jangan borok lu Hahahaha 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 Lo nyong lu ah Terus udah tuh ya Itu kan cerita masa lalu tuh Nah nyong kenapa awalnya bisa bikin konten-konten begitu tuh Awalnya siapa ngajarin gue nih ya Jujur nih ya nyong Bu Ayu ngeliat nyong tuh pertama kali di media sosial Yang nyong lagi yang ngoceh-ngoceh mulu Ya Wah paket sih nyampe gini-gini Terus ada paket lagi nyampe Paket lagi nyampe Sampai akhirnya diundang ke TV tuh ya nyong Gara-gara itu ya Dan di TV nih anak bisa diajak mainnya Gak kaku Engga Ada rasa malu Jadi orang nyeltuk dan timbalin Jadi lucu Ampe sekarang makanya dia dipanggil mulu setiap acara ya nom ya Kalo ada acara ya Iya Gak dipanggil 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 Itu gimana awalnya lu bisa bikin begitu Siapa yang ngajarin lu Bikin konten sebenernya saya udah lama Dari 2018 Oh Tapi dulu saya mainnya sekeca Saya kan sendiri ya mainnya ya Tapi saya peran dua Ceweknya cowok Oh dulunya tuh nyong Iya Dulu tuh ya Kontennya namanya Si nyong dan jenak Ada saya perempuan Saya bikin perempuan Saya sendiri Gak dipanggilnya jenak Tapi gak naik-naik Oh itu dari 2018 Awalnya Kenapa lu bisa nyiptain youtube Lu emang seneng lenong Seneng lawak apa gimana Iya Awalnya kan saya ngelenong Lenong asal gitu Udah-udahani doang Di kampung Emang ada masih yang nanggep kayak gitu-gitu nyong Bukan ditanggep Jadi kita ngunjukin diri sendiri Soalnya Ya ngunjukin diri sendiri Siang banget Terus Soalnya dipanggung Agustusan Kan saya jadi panitia Oh Lu ceritanya remaja-remaja Ceria Ceria kampung gitu ya Iya Kreatif Kreatif gitu Soalnya kan panitia ngeribaya Oh iya Oh iya Bener Nipati keseruannya Terus Anu udah turun eno Awalnya yang lain Misalnya disuruh Peran diri banci Di udara ini kayak perempuan Oke terus Oke roh segini ya Malu ya Malu ya Tapi padahal lu seneng kan Lu nyaman kan Bukan apa-apa buhayu Nggak cocok Bukan apa-apa Gembok rolling door kan Nonggol kan Lagi yang kelihatan Turun Gembok atau tirun Terus Saya malu cu Orang kata lagi enak-enak Ngelenok Terus ada yang ngiletukin Nong Lu ngapa Lu ngeliat sorong belakini lu Pas saya liat Mas saya nonton sampe begini Hanya ngeliatin anak Anak gue jadi banci Kali Mas saya udah mulai dari situ Saya bikin konten Oh dari situ tuh Iya Orang pada ketawa dah tuh Lu seneng Emang elunya juga seneng lawak gitu Iya seneng dia bikin orang tawa gitu Oh hobinya gitu dia Bikin orang tawa Nah terus 2022 akhir Saya ngeliat nih TikToker lain gitu ya Padahal ya Ini orang Mau cek gini doang Dia bisa pirah Sia Yang lompok banyak amat Sia Lampas banget lebaran haji Iya kan Saya angkat itu Ini yang momen lebaran haji Saya ambil yang Liatnya gitu Udah saya bahasanya kami Saya kata disitu Ada calek Ngasih kambing Cuman mesennya apa aja Minta paha Depan datang Minta paha Bapak ambil semua Saya dapet apa Tanduk Waaay Tanya juga pak Ini kambing ukuran Masih netek Kan kalo nih kami minta tete Sampai nguletein Tuh ya emang Emang kalo udah Kalo udah Apa namanya Lenong otak tuh udah nyambung Kemana aja Terus jadi rame tuh Iya 2 hari temen saya ngasih tau Nyong itu konten viral Itu yang pertama kali yang inget tuh Yang viral Iya 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 Kan saya belum ngerti ya Bahasa tiktok bahkan M Miliar Miliar iya Saya kira itu ribu Oh terus Katanya 2 hari 6,5 M gitu Iya Cuman ribu Cuman ribu Eee Kaga nyong itu miliar Kaktu dia Anu bener Iya Udah bikin naik lagi Besoknya saya bikin Oh Bikin mati tentang kurban Jadi misalnya kayak orang kaya Iya Lagi biliran lebaran Dulvi terima Dan ada hedon-hedon Eee Itu yang khas banget Dan suaranya inyong ini Mirip banget sama Pak Gajimandra Ngerasa gak sih lu Iya Saya sih Ngerasa emang ngerasa ya Cuman saya Iyain aja kalo kata orang mirip ini Iya Tapi lu udah pernah ketemu orang aslinya belum? Lu kemarin Niatnya pengen di acaraan WPP sama Eee 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 Terus Abis kayak begitu Udah tuh dari situ konten Sama dia omongan dia yang kayak begini Yang apa tuh Ada orang gitu Ada, ideal lah Ada orang gitu Itu awal mulanya di ngasih aja gue bayu Eee Eee Ngebahas orang ngutang Eee Kan ujungnya sekadah begini ya Ada orang begitu Maksudnya ada orang begitu Iya Kalo kita kan ngomong bahasa nadanya beda Iya Emang ada ya orang kaya gitu Iya Kalo kita kan ngomong bahasa nadanya beda Iya Kalo lu gimana? Ada orang begitu Eee Gak jadi nanya sebenernya itu Nanya Terus? Gak jadi nanya sebenernya itu Gak nanya saya kata Gidi Hala saya kata begitu Besoknya saya gak bikin yang gitu-gitu kan Orang pikiran saya ini mah konten yang pas lagi ngebahas hutang Besok saya ngebahas tuh kayak si sapa pesulap merah Gak ada gitu aja Orang pada nanyain Iya kan jadi itu jargonnya inyong Iya Di undang kayak kamu bisa bikin aja Pertama kali di undang ke tipi dimana? Lapor pak Pas ibu gak ada ya? Ada buah yuk Ada buah yuk Cuman buah yuk cuman 100 ekmin Kali buah yuk sibuk Kali kan Pikiran saya begitu Emang kayaknya enggak Tapi ketemu gak briefing sama buah yuk? Gak ketemu Buah yuk gimana? Engga negar ya? Lupa gue enggak nyongga Ketemu buah yuk Buah yuk gak ada Bu Ayu lagi ketemu Saya kalo kenal malaikat terus saya tanya Coy Ya Ya udah Oh beneran Ya pokoknya itu sih Yang kedua ketemu buah yuk dimana? Bronis Jadi ngelawak itu emang cita-cita apa hobinya inyong? Dulu saya pengen belum ada pikiran cita-cita Pengen apa nih? Kuli Bukan Bukan cita-cita Kenapa? Dulu kan ngeliatnya kan kayak OPJ gitu ya Kayaknya ngeliat itu dari TV Kata saya enak banget ini Kerja media gitu Tawa-tawa Tawa-tawa Kali diomelin Kaga ada yang namanya bayar uang barang hilang Iya Emang apa sih nyong ya kalo ilang bayar uang? Ya saya kan di retail Asal barang hilang dulu kerja Oh Kalo nyolong sapa Ya makanya lu jangan nyolong Bukan saya yang nyolong Bukan saya yang nyolong Oh gitu Kalo gitu masih rambet sekalian Terus? Iya kata saya enak banget Jadi dia itu Kalo kerjanya tuh dibayar Iya Jadi pengen tuh dari situ Pengen Iya eh Ternyataan jadi Terus sekarang kesampaian dong nih Nyong masuk TV mulu orang tua gimana? Orang tua iya Pasti bangun sepiteng yang tadi kan? Tawa-tawa 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 Dulu orang tua kerjaan Karena semenjak Jadi Dulu Iya Orang tua Orang tua tetap kerja Loh gimana sih lu? Jadi retail Loh ngegantikan lu dong? Udah udah Tapi bapak ibu masih ada? Masih ada Jadi di rumah aja tuh pada Tadinya bapak kerja apa? Mandur Mandurin bangunan gitu ya Bangunan? Kalo bangunin Eh bangun lu Bangunan kan dibangunin Iya juga Maaf ya nyong Ibu ayu salah Oh gitu Jadi Sekarang nyong kerja Terus tetangga-tetangga gimana? Rame Rame Ibu Ya kadang bikin ini Apa? Pertunjukan tiap malem Masa? Pertunjukan gosik Aduh maaf kalo ditanya bukan yang bener sih lu Maksudnya biar pada seneng gitu Oh Ya Alhamdulillah ya nyong Udah sukses ya nyong Katanya dirumah miar ayam? Iya sebelum konten viral Otak sih udah buntung banget gua yuk Iya kata saya mah kalo depan saya rel kereta mak Saya ubah tabrakan kereta Ya siapa gua gak mau Terus? Iya kata saya sih ngapain ya Senior saya pada bilang Udah nyong biar lu kerja aja lagi Daripada lu nak kandung ini ke orang gila Kata saya begini Iya bang Si udah malas lu kerja mula Kata saya begini Gaji dibawah segini Tututana banyak banget Sifu yang luang Kena antagak untuk bau Males Dia nih males Berarti lu Males bu Ayu Soalnya yang dikurir Baik banget sih ngasihnya Oh Iya kata saya ntar aja bang Tapi saya bilang Tapi bang ga Kalau saya konten bakalan laku Tapi gak tau kapan ya Sekarang gitu Ya lu bunyi piling itu Ya bener kan pas lebaran lagi Laku Nah itu miara ayam? Miara ayam itu sebelum bikin konten Oh berapa miara ayam tadinya? Miara ayam itu dia Romi, ceweknya Rati Atau lagi si Roni Si Roni Ya Allah tuh cewek diduain dong Kan kalau miara ayam lah Ayamnya yang anu dulu yang tua Yang perempuan Oh Kalau ayam masih muda jangan dipiaran Oh itu udah pada tua-tua tuh Nah sekarang jadi berapa? Ayamnya? Iya Berapa? Saya gak ngitung dia Tapi masih ada Masih ada Si Roni masih ada itu Dia udah main si Roni Iya Enggak masih ada dia Tapi udah gak dikawinin Oh gak dikawinin Lu suka begini gak kayak ayah Kalau ayahnya Bu Ayu Kalau udah tau ayah mau nolor Ini b*****nya disodok biar bertelor Ya kalau saya mesti tinggak Yang bener loh Bener jadi b*****nya Kepalanya Masih liye b*****nya biar kita tau gitu Iya biar dia Apa gimana ya Ngempot-ngempot gitu G***** G***** Aduh Lu pengen emang pengen jadi peternak ayam Karena gue iseng juang gue Depan sehingga ngapa-ngapain Ampe dikata Orang gila Lontong-lontong Hasilnya aja Tapi pengen jualin Jualin anak-anak-anak gitu kan Tapi gak ayah sekarang udah jadi artis Tapi tuh bisa jualin Tapi bocah ngerusin Oh bocah Ada tuh yang mau beli Ada ya Iya Oh banyak berarti dong Gak banyak banget Lu jual ke Oma Oma kan suka beli ayam Oh pengen kata om dia Ngapain Ngapain Hehehe Hehehe Elah Nah Inyong Kenapa nih Bu Ayu juga bingung nih Inyong nih gampang banget berbaur gitu Ngebaur mainnya Walaupun baru ketemu sama yang lawan main baru Kayak Inyong ketemu Bu Ayu Kan langsung ngekrek gitu Ngapa? Saya mainnya sama yang tua Soalnya di rumah Saya mainnya sama nenek-nenek Aki-aki Enggak Enggak Bukan Tadi gue gak berpikiran kesit Jadi gue kesinggung Maksud apa Kalo main sama yang seumuran saya Kan masih belum tau bagaimana caranya Iya bener Bener Nah ini saya main untuk yang nenek-nenek udah pada Senior Jadi dapet pengalaman dia Gitu kan Ceritanya begini Tapi kok lu masuk Bu Ayu Lu gak ada rasa grogi sama kita-kita Gak ada rasa malu gitu Kita ngomong lu nyeletuk Ngomong lu nyeletuk Gitu Bahkan emang udah kerjaan kita Cik lu udah kerjaan kita Legend Gitu kan ngata Dia tuh udah paham Nah kok lu bisa begitu Biasanya jarang orang Gitu karena yang lenong itu Padahal pengalaman lu kan gak ada nyong Gak ada Iya kan? Jujur ya kalo misalnya mungkin Kalo dia awalnya Memang stand up comedy dari awal Ya oke lah dia udah punya pengalaman Tapi kan kalo lu enggak Tapi emang dari dulu gue jadi berani Gue aja ya Hmmmm Melunjak emang lu keliatan sih Iya kadang apa sih Bawa telor Abis main dulu sama orang Telor, bawang, apa juga lain Bawa tanggung rani Aduh elas Oh Sekarang Kerjaan udah ada berapa? Kerjaan Iya kerjaan tiap hari ada aja gak? Ada alhamdulillah Udah berapa? Eh jangan risik Lagi syuting ya lo Eh lagi syuting Inyong Inyong Saya kan udah abis ini perawatan kan ya Dimana nyong lu perawatan? Perawatan? Perawatan ah Bidan iro Hahaha Ini lu perawatan buruk Iya harusnya ditimbang kemarin ya Oh posilandu wali lu ah Iya udah nanti ya Pasilandu ah Iya lu lada bersih karang Iya kan ah Nangkap bong Iya liat dong ya Bombom bongkar karang udah Siapa? Nuh liat Iya 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 Inyong Inyong hebat Gua ngantin nyong punya mobi Dih Ya orang Orang mah senang Liat orang senang Orang bangga Orang bangga Orang bangga Kan udah anu ya Iya iya Udah anu ya Nggak Ayah banyak gak sombong Ayo Dia itu ampun Tidak , Tidak Tidak kaget gak sombong Tidak Tidak Yaudah ya ayo lanjut dulu ya Lagi ngobrol Kesian dia, dia makan cuma bentaran doang kalo di kiss you Jangan terlalu lama, penonton bosan Nah Nyong, Nyong Sekarang kerjaan berarti udah berapa? Alhamdulillah, tiap hari ada Ada aja, yang regulian baru atuh Alhamdulillah, jangan ngomong baru Ya maksudnya kalo gue Ayu kan banyak Ya kan proses, gue Ayu gue dulu kan atuh-atu Gak bisa langsung banyak Ntar gue pelan-pelan, yang penting kitanya sungguh-sungguh Gitu Bisa udah dia bawa mobil Gak mau kalah banget orang bisa punya mobil Bener-bener Ya Allah Ya jangan sampe Sebelum viral Dan dapet penghasilan dari sosmed Berapa itu dulunya? Pasti kamu endorse ya? Iya, banyak tuh lumayan Endorse lu kenceng ya Bu Ayu liat di tiktok Barang-barang pada nyampe mulu Lagi itu tapi Kontennya Lagi itu, sekarang udah mulai jalan Karena kan sekarang Karena kan sekarang lu itu Nyong Kenapa? Punya acara Jadi agak sibuk lu tiap hari Jadi agak sibuk lu tiap hari Bukan saya sibuk, dia yang gak pake takut gitu Bayu Produk Takutnya? Karena lu udah ngetop gitu Takutnya mahal gitu ya Padahal mah harganya sama aja Kayak dulu Tuh baik Gak mahal Deh mobilnya lagi dikontrol sama ayah liat Iri banget liat apa? Deh Aci dibuka liat apa? Mobil orang Mobil orang Ya Allah iri banget liat Iri lah Ayo ayah mau mau ke wangku pun gede Tuh Nah itu kan ya ah Lucut banget di mobil aja ah Mobilnya Nyong Pakai selesai Ayo Mama Nyong baru punya mobil Norak banget gila apa Biar ditaruh disini Bangi banget ya Nyong Yeh Pakai bawa ada penang Yang mencukin dia mobilnya Dampil Nih Nih Pakai bawa Gau nuan no Nuh Adana namanya no Komada Nuh Kalau dia maaf Nyong 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 mobil plastiknya buka Masih ada plastiknya Masih ada plastiknya Masih ada plastiknya Ya lucu banget ya mobilnya Oh Pakai ada sok kamera-kamera Uuuuh Udah bisa ini dia Jangan bebek Jangan ikut-ikut Kan dia kalau nyebur dia nyebur Nih Dih Pakai kontak dia nih ya Hehehe Oh ayah makan tinggal peniset ya Aduh 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 Kata dia meti Aduh 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 Tapi enak ini loh Dhani Bener Mungil Simpel Mungil Ayah suka Markir emang ga susah ini Iya Tapi dimanapun Naik kamar gue masuk Bisa Jangan ga juga Hehehe Ini lucu banget Tapi dia Oh Plasek-plaseknya masuk pada ada Dia emang ya Ya orang-orang yang mengunjukin orang Tetangga dia kali Masih baru Masih baru Alhamdulillah Biar sukses ya Ayah doain Amin Ajak emak babak nyong Naik mobil Jangan suruh lepasin dia Lagi Tuh Plastiknya masih Masih bersih nih Masih bawa pabrik Iya Ini lucu mobilnya Suka ayah nih Iya ya kak Dia ayah mau itu loh Dan ayah mau nalau cipnya Hehehe Nah betul Dia susuki kan Iya Dia sama ayah juga susuki kan Ya Cuma emang atoknya Iya ayah hatapnya Dia ayah orang inden Besen-besen Oh Maklum Dia mahal Dia harus di sana Oh Inden ya Inden ya Karena mobilnya emang langka Karena ayah Oh Ini emangnya ada banyak Mungkin gak mau di kalang dah Hehehe Nyong Tapi sekarang penghasilan udah jauh dong Lebih Alhamdulillah Sebenernya mah sama aja Cuma emang rada-rada Lancaran lagi gitu Alhamdulillah ya nyong Ya syukurin aja deh nyong Kalau penghasilan mah Berapapun yang Allah kasih Yang penting kita masih Dapat kerjaan Masih ada Dipercaya sama orang Gitu nyong Nah ini bu Ayu liat kan punya mobil baru Ini mobil udah berapa lama 29 Iya Ini nyong gue baru nyetir mobil Apa emang dari dulu udah bisa bawa mobil Pas baru Lah udah berani bawa mobil Ya udah punya sim kan Bagus Itu namanya nyetir sendiri Iya Itu inisiatif siapa Inyong emang pengen beli kendaraan gitu Dari dulu saya udah disuruh beli sebenernya Tapi saya bilang Saya belum perlu banget Jadi gitu ya Maksudnya kemana-mana masih bisa naik motor Orang baru bawa apa-apa Jadi gitu ya Ya waktu itu syuting sama bu Ayu Kemarin rumah ayah Ayu Ayu udah ada belum itu Belum Masih bawa motor Masih bawa motor dia apa ya Spanya nyong? Eh motor biasa Matic Iya 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 Matic yang gede Sekarang kalo syuting suruh beli baju Enak dah tuh ya Jadi ya udah kayak rumah kedua ini Iya bisa tidur kalo lagi sumbirin Itu kan Ya bersyukur lah nyong Udah ngajak siapa aja naik ke mobil Pacar udah pacar Saya belum punya banyak Emang tipenya gimana? Tipe nya saya 24 24 Tipe 15 Gak tipenya apa? Ya mah yang penting Bocanya ngerti kalo dibilangin Ya Allah Bocanya ngerti kalo dibilangin Sejak kayak anak kecil Ya enggak ngerti dibilangin orang tuanya Kalo mau orang tuanya udah ngerti Atau kita pasti ngerti Atau kita pasti nurut Iya Tapi nyong sebelumnya udah pernah pacaran belum? Udah 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 Ya Allah Sian banget Iya itu Makanya sibilang 2022 Lu stres Pahit stres Cuman pahit banget itu Bener Ya Allah pahit banget Semana sih Neng? Pahitnya udah kayak ngerasain pahit Kerjaan kagak Kerjaan kagak Perempuan kawin sama aku Konten kagak laku-laku Udah bingung udah tumuh ngapain lu ya Apa mau maling sanyo Udah banyak maling ya Udah keduluan orang Nah terus tuh cewek Sekarang pas tau inyong ngetop gimana? Dia kadang marah boyo kalo kita bahas begini Ngediem saya Serius? Iya Kata dia apa? Lu bisa gak sih? Jangan bahas-bahas masalah kita Kan lu gak sebut namanya Iya Kan gua gak nyebut nama lu Sebelum gitu Lagi gua ditanya sama host Gua dibayar sama orang Dateng gitu ya Lah kalo gua gak mau jawab Aduh gua dikata apa entah Lagi gua orang mau ngapain marahin lu Iya Iya Ngapain emang? Siapa lu ya? Kan gua yang artis gitu Udah tuh Tapi sekarang masih berhubungan ya Tapi sebenernya saya gak pernah dendam sama orang lagi Iya udah baik-baik aja gitu ya Baik-baik aja Emang belum jodoh namanya itu Nek Iya Jangan dendaman Sekarang lumayan apa nongkrong gitu biasanya kemana? Betul Masih di rumah aja Masih di rumah? Iya maksudnya nongkrong depan rumah gitu Membuat cara gitu Saya kalo nongkrong nongkrong Saya nih ya ke Kemana? Yang di deket kondingan apa? Eee ituan Kokas? Iya Masuknya saya tau Eee Pulangnya saya kede Lo maksudnya gimana sih lu masuk tau pulang gak tau Iya Lu ke parkiran? Iya Ini pertama kali lu ke mall apa gimana? Kemal dia itu ke mall itu Kan gede itu ya? Iya gede Iya gede Lu ngapain emang disitu? Pas udah ngetop apa belum? Udah udah Oh pas udah ngetop Oh makanya berani main ke mall Eh jorok Emang ada yang anu pengen dibeli Oke Oh iya What you think ya? Saya naruh motor tadi Warnanya lewat mana Kata saya ya Pas setemsi gak naik lift Gak masih buangnya naik lift Gini Gini Gitu ya Saya nanya sama kapan Pak ini kalo parkiran motor namanya Kata dia ada dua Naruhnya yang mana? Lah jangan ditanya dua Saya mah atu aja gak inget Gitu ya Dimana aja adanya Kalo mau lewat sini Kata dia Parkiran apa gitu namanya Kata dia Ya seksualnya salah ternyata Berarti nyangat lagi Oh Terus akhirnya ketemu tapi Akhirnya ketemu Oh ya Allah Jadi lu kalo ke mall Jarang tuh? Jarang Sekalipun ke mall Saya mendingan ngajak temen Jadi kayaknya lu dua-dua Aku sendiri Temen lu juga bego Lu yaitu temen yang pintar dong Nah kagak yang pintar emang bocah main dari kebun semua Jadi kalo nongkrong tuh udah tuh mau bocah depan rumah aja pada Tapi gitu-gitu doang Ya lu gak nraktir temen-temen lu Iya disini maksudnya Gak kita ajak sono-sono Oh Jangan yang ada Kita harus ngeluarin duit sejuta Jadi dua juta buat Buat buah-buahan segala macem Bukan jenis Lu disono nih Jadi lu gak beda nih Dari dulu sama sekarang Gak ada bedanya tuh Nongkrong tetep nongkrong depan rumah Main tetep Pak RT, Pak RW ada komen gak? Lu ngetop? Wah iya udah pasti Udah pasti Setiap masuk gang Sehat bos Gila Bos Pokoknya sekarang orang kalo seliwat Dunduknya bener-bener sampe gas roti asfalt Oh gitu Sampe kalo pala belum besut, belum berarti dia Aduh elah pala belum besut Lu sebenernya aslinya orang mana sih? Mas saya sebenernya joknya Bapak saya yang turun betawi Oh tapi kok lu betawi banget lu? Soalnya anak rumah saya semuanya diponokin di lainnya Udah gitu Tetangga iri Tetangga iri begini Ini bukan tetangga Yang punya rumah Terus? Jogja rumah saya Tapi semua anaknya ibu kasi rumah Terus cara ngomong lu Saudara lu semua kayak betawi gini gak? Saya doang Saya sama abang saya Engkau saya kagak Oh lu bener-bener betawi banget dah Lu tuh paham gitu loh kata-kata kayak tadi Merot Terus sampe beset Tua Itu kan udah orang tua Oh Tepin-tepinin begini Oh antepin Tepin Si ayah Si ayah Si ayah Udah kontrol mobilnya udah? Udah Aken plastik mas Ya orang baru sebulan mobilnya Ngomongan mobil baru Bukain kok plastik nyong Yang plastik mah itu bukannya mobil Pak getuk Hahaha Waktu getuk Aik mobil Ada situnya kalo men Taruhin Apanya Gak mandang Gak mandang Gak mandang Gak mandang Itu sih gue gatau itu apaan gue yuk Apaan sih? Aku luar merah dibojok Takut kali kebakaran Kali ini mobil mah kalo bed uncak lu keluar api Hahaha Panas Ada naga Sekar mudah-mudahan ya abis ini beli lagi Disuruh bareng katanya belinya Apa? Inden mobilnya inden kan di inden Inden solo bukan Ya abis ini Tukangnya Hahaha Udah kemali sama bolot kalo dengerin dia Aduh elak Terus nyong Menurut lu nih Lu kan udah berapa kali dilapor pak Dua atau tiga ya Tiga kali BTS yang sering Kalo lapor pak siapa yang paling lu seganin? Pak Aji Ande Hmm Yang saya segenin ya Karena dia orang tua ya Iya satu itu Sama Dua juga Gimana ya? Belum pernah Anu saya belum pernah bener-bener dapet tiktokan sih Jadi merada meri Oh Padahal asik orangnya Pak Aji Iya Banget Tapi lumayan ah di BTS Iya maksudnya Kalo dikata segen mah segen Ngomong Pak Aji Ande Iya Karena kan Pak Aji emang Apa ya? Tetua lah Kita hormatin banget-banget lah Iya Iya bukan sesuatu puji Maksudnya kita hormatin kita respect banget Kalo Pak Aji Jangan kan inyong Gua juga Gua juga kalo sama dia sangat-sangat respect gitu Oh jadi Pak Aji ya Honor hasil kerjaan selama ini dipake buat apa? Udah dipake buat apa baik? Itu Alhamdulillah Tuh Si kecil Terus Kak kunjung jadi besar Terus 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 Kemarin Lagi Lagi saya jaman saya belum begini Saya kan sering ngobrol gitu Berhayal gitu Lu emang awalnya apa nih bentukan lu Kerak pepon salam Lagi saya belum Lagi saya belum begini Berarti kan dulunya begitu Apa pepono Sudah Sekarang kan kerjaan udah Alhamdulillah Lu makan lagi nyambur Lagi kagak enak saya gitu Iya Dulu saya pernah anu Ngayal gitu Mereka temen saya nih Ngobrol aja Mau lebaran Raji juga itu Kata tadi Lu Aduh nyong dapet kupon 2 biji besok Ah gua mau gak bikin dengan kupon ya Lah Terus Gua mau pengen sekali kali Gua nyebagi kupon Itu Benernya Nah Kupon kurban kan Kupon temjon dong Ya kan nanya ya Emang gak boleh ya Terus Terus Alhamdulillah saya tahun ini Pak kemarin Iya iya ini Kurban Main tenjon Berapa dulu Apaan Apaan Sapi Alhamdulillah Kamu Aki 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 Saya kan belum di Aki Aki Oh iya Bapak Alhamdulillah tuh Sapi Terus Alhamdulillah nyol Aki Aki Kami 2 Kalo hitungan sapi kan 7 orang Bener 5% 2 Bener Abang saya atur Sehatu rumah saya Abang bapak saya kan jadi Sama 6 Aduh buat nenek saya yang di Jogja 7 Punya Abang Ipar 2 Belum kebahagiaan Eh Masaalo Baik banget rezekinya Terus Seharusnya dari dulu Jaman kerja Belum sempat kebahagiaan Keluarga Oh Sekarang gantian dah tuh ya Mumpung ada rejeki Akhirnya Inyong Motong di rumah Apa? Di rumah Di Musola deket rumah Terus Inyong bagi-bagian dah tuh kupon Oh Kesampean dah tuh ya Terus penghasilan beli apa lagi? Udah beli apa lagi? Ape 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 Kemarin apenya sian banget Masih pake pager yang kecil Hahaha Udah lama banget Lalu komunikasinya sama Nenek Terus? Ape Buat kerja gitu Endorse apa-apa Bener Penting itu Nah sekarang sisanya udah Buat nabung Bener buat nikah Masa depan mempunyai anak Iya kan Nikah pengen umur berapa Inyong? Saya nggak menar saya batasin cuman Nggak saya targetin Nggak saya targetin bukan dibatesin Iya saya nggak saya targetin Nggak apa kek Kalo ada duitnya mah Saya nikah dah Oh iya Tapi saya pengen rumah dulu Bener Buat siapa rumahnya? Buat emak bapak saya lah Oh emak bapak dulu Baru ntar rumah Inyong Iya Jarin disitu sekali Saya emang nggak usah gede-gede dah rumah Yang penting gini aja jadi tidur sendiri Coy Nggak Maksudnya itu buat orang tua dah dulu dah Orang tua dulu berarti diiniin ya Hmm Apa ekspektasi sebelum dan sesudah di dunia entertainment? Ekspektasi tuh apa ya Apa pikiran Inyong sebelum dan sesudah masuk di dunia entertainment? Oh Pas udah masuk Inyong ekspektasinya tuh kayak Wah gue bakal dapet banyak duit nih tiap hari Wah ah ternyata enggak gitu Gimana? Nih yang sebelum masuk Kayaknya susah buat gitu ya Ya Alhamdulillah Usaha Ya alhamdulillahnya dikasih lancar Awal kan dulu liat-liat ini Susah banget ini jadi orang tua Antis Ya dikasih jalan enak Lancar Lancar Kedua Ternyata Kerja ginian gak enak juga Gak enaknya apa? Enaknya cape juga ternyata kan Eeeh Kita kan nyata enaknya doang Tawa ketiwi Iya Ketingannya lama gitu ya Iya ngantuk gitu kan Gitu ngantuk Gitu kan Agilang Agilang Awal pertama kali bisa Nyangkut ketemu sama Agilang tuh gimana ceritanya Bang Gilang ngundang saya di fotos dia Oh diundang sama Agilang Kayak gini nih gitu Artis pertama kali yang ngundang dia Bang Gilang Oh Terus Udah di situ Terus banyak Udah ketemu sama managernya Kata Bang Gilang Nyong lu bikin program ya di Youtube gue Idealah Ideaya Udah lancar Managernya niat Managernya Bang Gilang Terus tau Udah bener 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 Kalo diundang Kalo diundang apa Kalo dikandung Engap Enggak Enggak lapor pak Bang om Saya bilang gitu Oh yaudah Udah mulai dari situ Dari situ akhirnya Akhirnya jadi dipegang Iya saya bilang dong Tuh kalo udah namanya rejeki mah ya Nyong ya Aduh Gak kemana tuh Kalo saya memang dari dulu ya Saya mah jangan mikirin Anung-anung udah bayaran dulu kalau saya Nanti kerja aja dulu Bener Ini kan kerja yang saya pengen nyong dulu Betul Kerja yang saya sukai Udah di arep-arepin gitu ya Iya Sesuai dengan Apa namanya Keahlian kita Iya Gitu Iya Ternyata tuh tipi Kalo niat kita bisa Bisa main dulu Dan alhamdulillah Inyong terbukti Sekarang udah ada dimana-mana acara lawak Ada dia Aduh Udah gabungnya sama artis-artis Iya Nge-stop semua lagi Bener gak? Di luar pikiran Inyong gak? Misalnya contohnya kayak bisa masuk ke Bronis Bener Bisa sama Wendy Igun, Ruben Iya Gitu Pikiran saya awalnya paling cuma diundang Terus udah gitu loh Iya Iya kan ya Stop gitu ya Iya Ternyata tuh tipi Kalo niat kita bisa Iya Kemarin Ramadhan itu berkah Panjang Episodenya puasa kan Sebulanan Gimana gak belisi Kecil Tak kunjung jadi besar Hahaha Nyawer lagi Nyong Tadi Bu Ayu denger dari asistennya Bu Ayu Katanya Yung lagi marah-marah mulu Ada yang kawinan Pengen pindah negara Ngapa? Bukan apa-apa ya Kata sih Mayak Orang mau gantian Jangan minggu ini lu pada merutuk Begitu lindang Merutuk tuh maksudnya lu berurutan Berentetan gitu Merutuk gitu udah kaya Mangga ketiup angin badai Jatuh 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 Orang mau gantian Gitu Belum tentu Belum balik duit Lu asal lu pada tau ya Nya Kiss you ya Orang ada di TV Bukan berarti duit keluar Tiap hari dari TV Ya Satu kali kerja dibayar sebulan kemudian Adalika Iya kan Eh bener kan Udah gitu kan Apalagi orang misalnya ngundang Udah pasti ntar Respektasinya tinggi banget Wih Uplopnya nih Tebel kenceng Masa artis Uplopnya warna putih Warna apa? Ungu Hahaha Tapi ya orang kan Uplopnya udah gimana Iya iya Tapi lu kondangan gak? Kondangan masih kondangan Masih amplop? Amplop sih iya Isinya yang gak ada dikit Hahaha Yaudah alhamdulillah lu dateng ya nyong ya Iya Karena kan lu udah jadi artis Waktu udah mulai sibuk Sulit Gak mau ganti ya iya Gak mau ganti ya iya Udah gitu keselnya ya Iya 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 Pas kita dateng pake ditanya Apa nih lu nyong? Lu gimana gue mau kawin Duitnya abis doang sama lu Hahaha Gue baru ngamung dalam sejuta udah abis Kalian kondangan 10 orang per tahun Jangan jepe 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 Iya iya Ngapain Ngepake gue Jangan pake nanya gue kapan kawin Kapan gue bobol itu kotakan lu Hahaha Nyong tapi dari pas sekarang udah sukses Ini terakhir nih ya Ada gak orang yang dulu-dulu suka ngeremehin ini nyong gitu Banyak banget gue yuk Sumpah dah Rata-rata ngomong gimana dia pada dulunya Dulu tuh saya dianggapnya konten begini nih Ini bikin konten tuh Ngabisin waktu lu Menurut orang Tetangga-tetangga siapa tuh yang ngomong? Tetangga apa? Keluarga apa? Orang sekitar Orang sekitar Namanya si Terus? Iya kan ya Maksudnya kayak kita Ngajak dia dan salah Duit Anu gitu ya Kayak rada-rada Kayaknya nyelpelein Ah ila lu Gituan doang lu Ah ngapain sih lu begitu doang Gak jelas lu ah Gitu Dulu nih bertanya gue ya Saya makan konten bukan komedi doang dulu Coba-coba show anu Shokopediaan cover lagu Oh cover lagu Gua kira apaan? Koper lagu Gua kaget cover Iya 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 Terus? Saya kan rumah saya kecil ya Iya Gak mungkin saya Tengah malem Saya pengen buat gitu Cover lagu ini Udah kayak orang pengen berak Pengen saat-saat itu juga Saat itu juga Kalau udah katanya mah katanya lu Adek lu jelek Bener emang pantat kuning Iya Terus? Tadi saya set telepon Gua kaget yang mau Udah malem Ada posnya Anu Di rumah saya Emang itu mau kuncinya Mereke boleh siapa aja yang masuk Masuk Iya pereke Saya menyembunci Dia ngapain Saya mau bikin konten Nah konten kami Anu walaupun di dunia lain Malem-malem Udah ntar tenang aja Besok ngiat Si Anu di Facebook Oh yaudah Saya mikir Kan rumah saya kan Di tengah-tengah komplek Kira-kira saya ini orang komplek Marah terus secara priak Ya udah Itu aja Namuin colok-colokin Set Mati lampu Gua ibu Terus Terus Sama Ini gua tingkat Kamu gua ngelilatin kalo keluar Kayaknya saya bikinnya disini Sialan lu Terus Iya Terus saya ngeriak Alat itu kan kemik Apaan Saya ga bau Saya tinggal jari ilang-ilang Yang penting gua selamat Setan Saya gitu ya Ampe keluar dari posyandu Saya pengen lari Tapi ga bisa lari Iya ibaratnya kalo ada setan Makan ya Di tempat baik lari Berat banget kaki Jangan dudukkan kamar-kamar Iya ga nyampe-nyampe Bener Bikin konten abisnya begitunya saya Saking pengen ga tuh ya Ampe kake setan-setan Go lu Nah terus Buat orang-orang yang nyepelein lu Lu pengen bilang apa sekarang Secara Iya Masih ada ga mereka Di sekitaran lu Masih ada Lu pengen ngomong apa Nih makanya lu ya Hidup jangan Jangan pake ngeremein orang lu Siapa yang tau Sekarang lu miskin Besok gua nyangkaya Nah Siapa tau Besok lu nyang miskin Gua nyangkaya Nah itu ya Ya iya kan kita ga mau Jatoh lagi Udah di atas Bener Siapa yang tau Roda hidup lu muter Muter Yang pada belagu lu pada Di atas langit masih ada langit Iya bener Bentar Lu siapa yang nyenjot Nah Emang lu nyenjot Nah siapa yang nyenjot Gak tau deh Nyong Nyong makasih banyak ya Nyong Udah ngajak Eh udah mau Mampir ke podcastnya ibu Kisu TV Udah lama kan saya mau Dari sebelum Iya iya maafin ya Karena emang waktunya belum Emang emang ga boleh janjian Mesti ketemu orang Gue tarik udah langsung tadi Makasih ya Nyong Mudah-mudahan Inyo makin sukses Kedepannya Jangan lupa sama bu Ayu Jangan sombong-sombong Ntar kita ketemu lagi Di acara lawakan ya Nah buat yang penasaran Dengar kisah lucunya Inyong yang jadi ngetop Sampai sekarang Jangan lupa nonton Kisu TV Jangan lupa like share Comment and subscribe Kisu Muaaah Sampai ketemu lagi di Ngobrolnya berikutnya Muaaah